Tugasku menemanimu Kekeragu-ragu, bisakah kita berlari lebih cepat dari kawanan Serigala? Cusi berkata dengan suara yang dalam Apakah kamu lupa bagaimana kita melarikan diri terakhir kali? Kita masih bisa menggunakan trik itu jika kita berhasil Mencapai puncak gunung di depan kita Mata kekecerah, baiklah ayo pergi Mereka meletus dengan kekuatan dan membuat pasukan Serigala mundur Cusi Sudah mulai mengendalikan alat jiwa eksplorasi segala medan Untuk bergerak dengan kecepatan tercepat Meriam besar keke diposisikan di jendela depan Cusi Mengeluarkan keterampilan kelima terkuatnya Jeruk ungu masuk ke mulutnya dan keke Dan kekuatan mereka sedikit dipulihkan Tiga ledakan ditembakkan dari meriam petir angin Ke arah Serigala perubahan tiba-tiba membuat Serigala emas terkejut Dan tidak dapat bereaksi pada waktunya Dua dari tiga Raja Serigala emas terjengang Namun Raja Serigala emas terakhir masih dalam kondisi puncak Dan tekanannya meletus Alat jiwa eksplorasi segala medan melaju sangat cepat dengan kecepatan tertinggi Serigala emas mungkin telah kehilangan kemampuan serangan jeruk jauh Tetapi kekuatan, kecepatan dan pertahanan mereka masih menakutkan Raja Serigala emas Meluncur maju ia menabrak alat jiwa eksplorasi segala medan Serangan sengit Raja Serigala emas menghancurkan penghalang alat jiwa kelas 5 secara instan Cakarnya menghantam secara gila-gilaan dan kepalanya membentur sisi alat jiwa penjelajahan segala medan Alat jiwa eksplorasi segala medan memang tahan lama Meskipun tidak seimbang Serangan Raja Serigala emas hanya meninggalkan penyok dan tidak bisa melubangi alat jiwa Namun, ini masih fatal bagi jusi dan keke para Serigala emas Mengincar enam kaki mekanik Alat jiwa runtuh dan mulai berguling Serigala emas bergegas untuk mencakar alat jiwa tubuh mereka menelan seluruh alat jiwa Dan gigi serta cakar mereka membuat suara-suara menggaru ketika menyentuh alat jiwa logam Lekukan dan goresan mulai muncul di seluruh permukaan alat jiwa Dari terdengar, sebuah cetakan cakar besar tiba-tiba muncul di alat jiwa penjelajahan segala medan Kekuatan menakutkan Di baliknya dan ledakan yang menggema mengungkapkan bahwa itu adalah ular Raja Serigala emas Lebih buruk lagi, Raja Serigala emas lainnya juga bergegas hanya masalah waktu Sebelum alat jiwa eksplorasi segala medan terkoyak, jusi dan keke Saling memandang mereka bisa melihat kesedihan satu sama lain mereka Tidak lagi punya kesempatan mereka juga tidak berani membuka pintu kaca kristal Karena segala emas pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memaksa masuk ke dalam alat jiwa Jika kematian terjadi secara instan, mereka mungkin binasa sebelum mereka merasa takut yang benar-benar menakutkan adalah Menunggu kematian ketika mereka melihat pemandangan pembantaian Di sekitar mereka, suara goresan yang dibuat oleh cakar tajam Yang merabar-rabar permukaan logam alat jiwa menyebabkan jusi dan kekebergidi ketakutan Aku tidak menyangka, kita akan mati di sini hari ini Jusi mengelah nafas matanya tidak dipenuhi dengan ketakutan tetapi kemarahan ayah Jusi kecilmu tidak bisa membalaskan dendammu Rencana tidak pernah bisa dipenuhi Aku selalu membanggakan diri pada kecerdasanku Tetapi aku bertemu dengan air yang mengerikan Ayah, bisakah aku masih mencicipi masakanmu ketika aku mencapai dunia lain? Ayah, ibu, aku merindukan kalian Aku datang Saat dia berbicara Jusi menutup mata, dua aliran air mata mengalir pipinya Dia berbeda dari keke Kege tidak putus asa Dan sebaliknya, mengungkapkan semangatnya yang tegar Banyak alat jiwa dengan cepat muncul di depannya Dia mengambil susunan formasi mereka terpisah Sebelum menghubungkannya dengan cara khusus Ayo brengsek, aku akan mengambil resiko semuanya untuk bertarung dengan kalian Jika kalian ingin makan dagingku Aku akan membuat kalian hancur Dia menghubungkan susunan formasi Dan menggunakan formasi pengumpulan energi pada intinya Dia perlahan-lahan membentuk struktur khusus yang mungkin terlihat berantakan Tetapi masih mengeluarkan aura yang menakutkan Jusi Mendengar kata-kata keke dan tahu apa yang dia lakukan sekarang Tapi dia tidak menghentikannya Di akhir hidup mereka, binasa bersama Stigala Emas bukanlah akhir yang buruk Namun, situasi di luar ala jiwa eksplorasi segala medan Sepertinya berubah secara instan Stigala Emas melompat ke arah ala jiwa tetapi matanya kosong Dan tubuhnya kaku sayangnya Tidak ada Stigala Emas yang menyadarinya mereka semua terlalu sibuk Menyerang ala jiwa penjelajahan segala medan Cakar-cakar bergema Stigala Emas yang kaku menyerang segala Emas lainnya Yang pada gilirannya Membuat Stigala itu mengaum dengan marah Ledakan mengerikan terjadi Ledakan es berserakan Dan setidaknya dua puluh Stigala Emas terperangkap dalam baku tembak Enam atau tujuh yang paling dekat dengan pusat ledakan Stigala Emas benar-benar hancur berantakan Mereka yang terkena gelombang kejut berikutnya juga terluka parah Seorang tokoh memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Itu bergerak cepat Ketika melintas Itu bergerak di belakang Stigala Emas yang telah terperangkap dalam ledakan Dan menusuk cakar emas gelapnya ke leher Stigala Kemudian ia melemparkan Stigala Emas ke tangan kirinya Empat cincin jiwa Satu putih, satu ungu, dan dua hitam bersinar Cincin jiwa hitam terakhir khususnya bersinar sangat cerah Sosok ini tidak lain adalah Yu Hao Yang bergegas dan berhasil menjangkau mereka pada saat yang paling kritis ini Matanya telah berubah berak cerah Cincin jiwa keempatnya melintas Dan di matanya tampak pusaran air tujuh warna Ia mengarahkan pandangannya ke salah satu dari tiga Raja Stigala Emas Raja Stigala Emas itu Menundukkan kepalanya tanpa sadar dan menatapnya Adegan aneh tiba-tiba muncul Pusaran air setinggi satu kaki tujuh warna muncul di atas Raja Stigala Emas Itu menembus tengkorak Raja Stigala Emas Tubuh Raja Stigala Emas menegang seketika Menjadi tidak bergerak mata merah darahnya berubah warna perak seperti milik Yu Hao Begitu juga pancaran seperti pusaran air yang keluar dari tubuhnya Mata Yu Hao menjadi normal kembali Sesaat kemudian aura membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya Yu Hao membawa permusuhan yang mendalam dengan kawanan Stigala Emas ini Yang telah mengancam hidupnya sebelumnya Sekarang mereka bahkan mengancam kehidupan keke dan cusi Mata takdir terbuka dan cahaya kemasan menyala sebelum menghilang tubuh Raja Stigala Emas Yang lain menegang seketika Tidak bisa melawan ketika berhadapan dengan kekuatan dari tatapan jiwa takdir Itu pecah setelah tubuhnya menjadi kaku Dan darah segar tersebar di mana-mana Satu Raja Stigala Emas dikendalikan oleh keterampilan jiwa keempat Yu Hao dan Raja Stigala Emas lainnya dibunuh oleh tatapan jiwa takdir tersisa Satu Raja Stigala Emas Yu Hao melemparkan mayat Stigala Emas di tangannya Dan teknik ledakan es mengungkapkan kekuatannya Sekali lagi Kekuatan ledakan mengerikan mengguncang seluruh area itu adalah mayat Stigala Emas Yang sebelumnya dipelihara oleh Yu Hao Secara umum Kekuatan jiwa binatang buas akan menghilang dalam satu jam setelah kematiannya Setelah itu tidak akan menjadi bom lagi Namun Yu Hao menggunakan nekromensi Untuk mengendalikan mayat Stigala Emas itu Dan dengan demikian mempertahankan kekuatan jiwanya Kekuatan jiwa ini dirilis setelah Yu Hao memadamkan jiwanya Yang membuatnya berguna dalam situasi saat ini Hanya ada 40 Stigala Emas yang masih mampu bertarung sekarang Raja Stigala Emas terakhir mengelong-elong dan melompat Tanpa diduga Sepasang cakar Stigala dengan paksa mengenai tubuh kawanannya sendiri saat melompat ke depan Cakar Stigala yang menakutkan ini bahkan menusuk tubuhnya sendiri sebelum akhirnya ditarik kembali Bagian depan Raja Stigala Emas tercabik-cabik Organ-organ dalamnya Dan darah segar tersebar di mana-mana Itu adalah Raja Stigala Emas yang dikendalikan oleh keterampilan jiwa keempat Yu Hao Dia melepaskan serangan dengan gila-gilaan Ya, ini adalah keterampilan jiwa yang diperoleh Yu Hao Dari Raja Stigala Bulan Perak kebingungan spiritual Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh Raja Stigala Bulan Perak Yu Hao adalah master jiwa tipe spiritual Tapi, Raja Stigala Bulan Perak tidak benar-benar bisa dianggap sebagai makhluk jiwa tipe spiritual Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar Untuk mengendalikan berbagai elemen untuk tujuannya sendiri Itu bisa dikatakan sebagai makhluk jiwa multi-unsur yang tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa dengan kuat Itulah sebabnya Cincin jiwanya berubah ketika dikombinasikan dengan mata roh Yu Hao Hasil akhirnya dari transformasi ini adalah keterampilan jiwa ini Yu Hao menamakannya sebagai kebingungan spiritual Itu hanya bisa digunakan pada satu target pada satu waktu Itu akan menjadi gila dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya Namun, jika kekuatan spiritualnya lebih besar dari sepertiga kekuatan spiritual Yu Hao Maka target akan diserang secara spiritual Efektivitasnya akan bervariasi sesuai dengan budidaya spiritual target Tetapi kekuatan spiritualnya tidak dilakukan lagi Akan jatuh Dan itu akan dilanda vertigo untuk sementara waktu Jika pelemahan masal adalah keterampilan jiwa pengendalian kelompok Maka kebingungan spiritual ini dapat dianggap sebagai keterampilan kontrol spiritual target tunggal Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kebingungan spiritual Dan segera mencapai efek yang tak tertandingi Raja segala emas terakhir menjadi gila Dan mulai membunuh spesiesnya sendiri Ini mengurangi kemauan bertarung dan moral para segala emas yang tersisa Mereka semua lari ketakutan Yu Hao membiarkan Raja segala emas yang gila Dia berbalik dan berlari menuju ala jiwa eksplorasi segala medan Dia memikirkan bagaimana Jusi dan kekebertahan pada titik ini Pintu ala jiwa eksplorasi segala medan terbuka Dan para wanita merangkak keluar dalam ketakutan dan kebingungan Jusi berteriak Yu Hao lari Keka menggunakan semua ala jiwanya untuk membuat peledakan diri Deteksi spiritual Yu Hao meliputi adegan ini Dia jelas merasakan kekuatan internal yang menakutkan dalam ala jiwa eksplorasi segala medan Pada prospek yang menakutkan ini Dia menunjukkan kejantanannya lebih jauh Dia tidak berbalik untuk melarikan diri tetapi bergegas menuju Jusi dan keke Dia bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya kehabisan kekuatan jiwa Dan tidak bisa lepas dari radius ledakan yang akan terjadi Melihat mereka jauh-jauh ke sini Yu Hao tahu mereka datang untuk menemukannya Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka dalam bahaya Dia menghambur ke arah mereka Tidak peduli Akan akibat apapun Dia meringkuk dan memeluk mereka sebelum mengaktifkan pendorong jiwa kelas limanya Kemudian dia memilih arah dan melesat Kurang dari dua detik setelah dia keluar Ala jiwa penjelajahan segala medan di belakangnya berubah merah Menyusul perubahan ini ledakan bergema meledak di dalam pegunungan Jingya Ledakan luar biasa terdengar Yu Hao menarik juicy dan keke ke arah tubuhnya Melindungi mereka Berkat Hong Chen diaktifkan dan armor permaisuri es dilepaskan Langsung meningkatkan kemampuan pertahanannya ke tingkat tertinggi Yu Hao hanya merasakan gelombang panas menyapu dari belakang Dia merasakan tubuhnya dan semua yang lainnya tampak terbalik tiba-tiba rasa manis Muncul dari tenggorokannya saat armor permaisuri es dan berkat Hong Chen hancur Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap Dan dia kehilangan kesadaran ledakan menakutkan yang keke buat terlalu kuat Dia telah menggunakan semua susunan formasi di gudang ala jiwanya Dia benar-benar ingin menyeret sebanyak mungkin serigala emas kekubur bersamanya Keke dan juicy tidak terkena langsung oleh kekuatan ledakan Dan dengan demikian mereka masih bisa melihat apa yang sedang terjadi Mereka bisa tahu bahwa udara di sekelilingnya telah tampak terdistorsi Selanjutnya kekuatan mencekik menyapu mereka Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang kejut yang dirasakan oleh Yu Hao Raja segala emas yang masih dalam kondisi bingung langsung dilenyapkan oleh kekuatan peledak Bahkan jenazahnya tidak ada lagi Pendorong jiwa kelas 5 telah mendorong Yu Hao dan para gadis lebih dari 100 meter dalam 2 detik Itu sebabnya mereka hanya diserang gelombang kejut dari ledakan Yu Hao memuntahkan cairan merah ke arah dua wanita itu Setelah itu mereka bertiga jatuh ke tanah bersama juicy dan keke hampir pingsan karena ini Tetapi mereka bertahan dan membuka mata lebar-lebar Mereka yakin bahwa Yu Hao akan lolos tanpa sederah Jika mendengarkan kata-kata juicy dan segera melarikan diri Ju juicy masih baik-baik saja secara mental Dia hanya khawatir akan keselamatan Yu Hao namun keke dipenuhi dengan penyesalan Jika dia tidak begitu ceroboh dan mengamati situasi di luar Semua ini tidak akan terjadi Sehingga lah emas tidak melakukan apapun padanya Tapi dia hampir terbunuh oleh bomnya sendiri keke merasa jantungnya ditusuk dengan pisau Darah segar Mengalir dari hidung Yu Hao Dia menjadi sangat pucat Yu si dan keke berjuang saat mereka keluar dari pelukannya Ketika mereka melihat kembali ke kejauhan mereka tertegun Tidak ada yang tersisa Teri ala jiwa eksplorasi segala medan Sebuah lubang besar Sedalam 15 meter telah terbentuk Bahkan mayat-mayat segala emas semuanya menghilang kabut darah dan daging turun Setelah linglung sesaat mereka mengalihkan perhatian mereka ke Yu Hao yang tidak sadarkan diri di tanah Mereka bingung melihat pemandangan ini Yu Hao benar-benar berlumuran darah Bunggung, bahan dan betisnya mengalir teras Ada pecahan peluru yang tersangkut di otot-ototnya Di seluruh bagian belakang tubuhnya Oh tidak bagaimana berlari seperti ini Mengapa akhirnya seperti ini Kekak berseru benar-benar panik Yu si mengamuk padanya Tenang dan tutup mulutmu Kita perlu menenangkan diri Saat dia berbicara dia dengan cepat berjongkok di samping Yu Hao untuk memeriksa Sementara denyut nadi Yu Hao sangat lemah itu masih ada Yu si menarik nafas dalam-dalam dia tahu dia harus tenang sekarang untuk menyelamatkan hidup Yu Hao Kekak, lindungi kami Aku akan menyelamatkannya Baik Kekak juga akhirnya tenang sekarang dan menerima gelang dari Yu Si Kemudian dia mengeluarkan botol susu dan memulihkan kekuatan jiwanya Dia juga mengambil alat jiwa dari alat jiwa tipe penyimpanan Yu Si Dan membuat formasi pertahanan Yu Si tidak punya energi untuk repot Dengan Kekak atau sekitarnya meskipun Yu Hao masih hidup Kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat Dia bisa berada dalam bahaya fatal kapan saja sekarang Dia tidak peduli dengan semua pecahan peluru yang masih ada di tubuhnya Itu belum bisa ditarik keluar Karena itu akan menyebabkan kehilangan darah yang lebih besar Dia harus menstabilkan kondisi Yu Hao terlebih dahulu Yu Si mengambil carum dan benang dari gelang penyimpanannya Hidup Yu Hao yang penting sekarang Tangan Yu Si gemetar saat dia mencoba untuk menusuk carum energi spiritual dan kekuatan jiwanya yang sangat lelah Juga menambahkan kegelisahannya Dan dia bisa menyimpulkan bahwa dia tidak stabil Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menggigit pergelangan tangannya sendiri Dengan paksa Dia meninggalkan luka yang dalam Dan menggunakan rasa sakit yang kuat untuk menstabilkan pola pikirnya sebelum dengan cepat memasukkan carum dengan sukses kali ini Setelah itu dia mulai menjahit luka Yu Hao jahitannya Dimulai dari kapiler yang pecah sebelum dia melanjutkan ke otot dan kulitnya Untuk mengurangi kehilangan darah Yu Hao Dia hanya bisa menjaga tekanan pada lukanya dengan berat badannya Pakaiannya dengan cepat Ternoda oleh darah Yu Hao Jusi merasakan panas Datang dari luka dan darah Yu Hao Menyemburkan kehangatan yang pekat memasuki tubuhnya Dan membuatnya merasa sangat nyaman Ini juga membuatnya memulihkan energi dengan cepat Jusi segera menyadari ini sebagai masalah Dia tidak bisa Membiarkannya menghabiskan kekuatan darahnya Hanya saja kekuatan apa Yang dia miliki dalam darahnya Jusi sangat lelah Tapi bagaimanapun ia harus merawat Yu Hao Dia sedang memantau detak jantung Yu Hao Dengan cermat saat ini Meskipun detak jantung Yu Hao sangat lambat Itu masih berdetak Ini juga secuil harapan terakhirnya Jusi menilai bahwa Yu Hao telah kehilangan Hampir setengah dari darahnya karena luka-lukanya Ini akan berakibat fatal bagi orang-orang normal Tapi dia juga bisa merasakan bahwa Kekuatan hidup Yu Hao sangat kuat Meskipun dia terluka parah Jantungnya masih bertak kencang Bagaimana keadaannya Kekuat berjalan Dan bertanya setelah kekuatan jiwanya dipulihkan Dengan botol susu Jusi tertawa pahit dan menjawab Aku tidak tahu Orang normal seharusnya sudah Dalam cedera seperti ini Tapi dia masih hidup Aku sudah menjatuhkannya Tapi pecahan peluru ini Masih belum keluar Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan hidup hari ini Aku hanya takut dia akan menderita infeksi Namun dia kehilangan banyak darah Semuanya tergantung padanya sekarang Keku menanggalkan pakaian luarnya Menutupi tubuh Yu Hao yang ternoda darah Dia menatap Jusi dan tertawa getir Jusi apakah kamu Membayarnya dengan tubuhmu sendiri Jusi memerah Jangan bicara omong kosong Darahnya memiliki kekuatan khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang Aku mengembalikan darah yang menodaiku untuk menyembuhkan tubuhnya Keku bercongkok dan menatap Yu Hao Dia berkata Kita berdua berhutang nyawa padanya terutama aku Jika aku tidak begitu ceroboh Dia tidak akan dalam kondisi ini Jusi menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimana kamu bisa disalahkan Kita berdua dalam bahaya Aku bahkan tidak menyadari bahwa dia telah tiba Tapi kamu benar Kita berhutang nyawa Keku fokus dan berdiri Dia berkata setelah dari Jusi Istirahatlah Aku akan melindungi kalian berdua Baik Jusi menyetujui permintaannya dan duduk dekat dengan Yu Hao Meskipun punggung Yu Hao berlumuran darah Kondisi tubuh depannya baik Dan berkat Hong Chen telah diserap kembali ke dadanya juga Jika bukan karena ala jiwa kelas 9 yang menghasilkan penghalang tak terkalahkan yang hampir 3 kali lebih kuat dari tubuhnya sendiri Mereka bertiga akan hancur berkeping-keping tubuh Yu Hao sedikit dingin Jusi menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya Ketika matanya terpejam dia langsung tertidur Namun dia mengenakan ekspresi damai di wajahnya Hanya satu pria yang memegang tempat di hatinya Sejak dia masih muda Yaitu ayahnya Ayahnya telah mengisi masa kecilnya dengan kenangan indah Tetapi tewas dalam perang saat ini seseorang tanpa sadar memasuki hatinya Meskipun dia terluka Jusi merasa tenang saat dia memeluknya Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung untuk bersembunyi dari semua cobaan dan kesengsaraan Yusi benar Jika luka Yu Hao Ada pada orang lain Orang itu pasti sudah mati sekarang Pecahan peluru itu Bukan dari alat jiwa eksplorasi segala medan Gelobang kejut yang kuat dicegah oleh berkat Hong Chen Apa yang benar-benar merobek kulit dan otot-ototnya Adalah alat jiwa di tubuh Yu Hao Yang pecah dalam letakan Hidupnya Bergantung pada seutas benang saat ia dilindungi oleh berkat Hong Chen dan permaisuri es Yusi benar Ketika dia mencoba membatasi kehilangan darahnya Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati Begitu dia menstabilkan luka-lukanya Bagaimana Yu Hao Yang telah menyatu dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari emas kehidupan mati begitu mudah Kekuatan dalam darahnya berasal dari kekuatan kehidupan emas kehidupan Kekuatan hidup yang sangat besar ini Tidak hanya di dalam darahnya tetapi tersebar di seluruh tubuhnya Dari tulangnya ke organ-organ dalamnya Kekuatan hidup Yu Hao mulai kembali saat ia sembuh Kekuatan hidup yang sangat besar mulai merangsang sum-sum tulangnya Dan meningkatkan laju di mana ia menciptakan darah baru energinya Perlahan-lahan pulih Dan organ-organ dalamnya disembuhkan Ini adalah perawatan dari dalam keluar Kakak tidak berani tidur meskipun dia kelelahan Dia harus bertahan untuk keselamatan mereka Jika matahari di langit naik semakin tinggi sinar matahari Yang hangat menyinari dan membuatnya Agak kabur setelah menggigit sedikit makanan Dia memulihkan energinya Dan mengusir sebagian binatang buas yang tidak memiliki budi daya tinggi Dia juga datang untuk memeriksa Yu Hao dan Yusi dari waktu ke waktu Dia menemukan bahwa tubuh Yu Hao perlahan-lahan menjadi semakin panas Seolah-olah Dia menderita demam Namun suhunya masih dalam kisaran yang dapat diterima Lenyut nadinya juga tidak lemah Kakak benar-benar tidak mengerti tentang penyembuhan Dia tidak tahu harus berbuat apa Dan karena itu dia hanya bisa menunggu Kakak berada di ambang kehancuran ketika Yusi terbangun dari tidurnya Meskipun kekuatan jiwanya telah pulih Energi spiritualnya hampir habis Karena ia harus waspada terhadap binatang buas sepanjang waktu Kakak istirahatlah biarkan aku yang mengambil alih Kata Yusi kepada keke yang sekarang terlihat dipenuhi dengan kekacauan Keke berdiri dan bergegas menghampiri mereka dan bertanya Bagaimana keadaannya Yusi mengelukkan alisnya dan mengungkapkan tatapan tertegun di matanya Tenyut nadinya bagus dan tidak selemah sebelumnya Meskipun suhu tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata Itu tidak terlalu tinggi Nafasnya juga stabil Dia bahkan tidak terlihat ruka parah Keke menatap Yusi dengan linglung Apakah kamu mengatakan dia dalam kondisi yang jauh lebih baik Sekarang Yusi mengangguk luar biasa Bagaimana ini mungkin Dia kehilangan hampir setengah darahnya Dan bahkan mengalami luka kritis Masih ada pecahan peluru di tubuhnya Namun nadinya berenyut dengan normal Baru 10-12 jam Keke berkata Lihatlah punggungnya Potongan-potongan pecahan peluru masih sangat mengerikan Seolah-olah Yuho menumbuhkan paku di punggungnya Namun Yusi dan Keke Lebih terkejut Karena tidak ada luka yang terinfeksi Meskipun Yusi telah mengoleskan obat padanya Itu hanya obat untuk perawatan cedera umum Apakah dia masih manusia? Keke bertanya Yusi tertawa getir Aku memikirkan sebah kutipan Srik hanya menerima monster dan bukan orang biasa Sepertinya Dia benar-benar monster Bahkan binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri Keke bertanya haruskah kita Mengangkat pecahan peluru itu Yusi menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak Mari kita membiarkan dia peluru lebih banyak Dengan kecepatan penyembuhannya saat ini Dia harusnya segera bangun Kita bisa membantunya mengeluarkan pecahan peluru itu setelah dia bangun Setelah mereka berbicara sampai disini Mereka berdua saling memandang sebelum menghala nafas lega Yusi berkata Sepertinya kita harus menghabiskan malam disini Keke tunggu sebentar Mari kita mendirikan tenda untuk mencegah angin dan hujan Gunung-gunung juga akan lebih dingin di malam hari Mari bergiliran berjaga-jaga di malam hari Keke ragu-ragu untuk sementara waktu Tenda itu untuk satu orang Jadi aku harus menemani dia di satu tenda Yusi membentak Aku bahkan tidak peduli ketika aku mencoba menyelamatkannya sekarang Apa yang kamu takutkan? Selanjutnya Kita juga bisa mengawasinya dari jarak dekat Jangan khawatir aku tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun Kamu juga harus merahasiakan ini untukku Keke memandangnya dan menjawab setelah beberapa saat Baiklah Aku akan menganggapnya seolah dia adalah adik laki-lakiku Yusi tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia tidak semudah itu Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton!